Ya, di toko emas ini, contoh kita beli 20 gram dengan nilai 10.800.000 20 gram ini yang saya pegang 10 gram, berarti 2 batang ini Nah, kita beli ini, contoh saya beli ini ada 6 batang, ya berarti 60 gram Emas ini saya simpankan ke Bank Sariah Maka di Bank Sariah ini, menyimpan emas dikenakan biaya titip Upah menyimpan emas kita, 3.000 sampai 5.000 rupiah per gram per bulan Contoh ya, saya titipkan di Bank BRI Sariah Di Bank BRI Sariah ini saya dikenakan biaya titipnya 5.000 rupiah per gram per bulan Jadi kalau saya ini 10-an saya titipkan, 5.000 biaya titipnya berapa biaya titip per bulan? 50.000 Inilah yang saya bayarkan kepada Bank Sariah, Mio Bank Jagakan amankan, jadi sampam yuk Nah, ini kita bayar 50.000 sama banknya, wajar gak? Wajar Jadi kalau kita simpan, mas kita di Bank Sariah kan tenang Kita pun mau tinggalkan rumah, mau berhari-hari, tak kepikiran lagi Tapi kalau masih tadi kita simpan di rumah, baru kita tinggalkan satu hari aja Sudah kepikiran, waduh ada tabu pula datang nih Aduh ada teman anak-anak pula di datang Ah, mas ku ada pula, simpan di lemari Kelepikiran Was-was melulu Tak enak makan, tak enak ting Gitu Ya, jadi amankan Simpan yang enak Nah, ya tenang Yang di Bank Sariah Nanti di Bank Sariah ini Bapak dan Ibu Enaknya Menyimpan mas di Bank Sariah dapat uang otomatis Dikasih nilai kaksir-kaksir mas kita Ada yang ngasih 80%, ada yang ngasih 90% Dan ada juga sampai 100% Nanti terdentu masing-masing aturan banknya berbeda-beda Nah, jadi Menyimpan mas di Bank Sariah ini Mau tak mau Suka tak suka Tanpa syarat, tanpa survei Menyimpan mas di Bank Sariah Keluar uang otomatis Maka uang yang keluar dari Bank Sariah inilah Yang akan kita manfaatkan Untuk kita sekolahkan ke SK Sekolah ke SK ini Kita akan dapat naik kelas Naik ke program panen mas Dengan nilai 10 jutaan Sehingga Dengan uang yang keluar dari Bank Sariah Kita masukkan ke panen Nambah uangnya tidak banyak lagi Tinggal nambah sedikit lagi Jadi kita tidak berharap Ya, di panen mas inilah Yang nanti akan menghasilkan emas Emas setiap bulan kita 2 gram per bulan Kita akan terima emasnya 2 gram, 2 gram Sampai 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 8 bulan Emas kita setiap bulan Akan beranak bertelur menetas 2 gram, 2 gram, 2 gram Ya, jadi 2 gram kalau kalikan 4, 8 bulan Berapa gram? 2 kali 4, 8 96 gram Modalnya 20 gram Dapat panennya jadi 96 gram Modal ditambah panen Berapa gram semuanya? 116 gram 116 gram Sudah bertambah dengan modal 20 gram Tapi coba kalau 20 gramnya Simpankan Diamkan di rumah 3, 4 tahun yang akan datang Bertambah nggak itu 20 gramnya? Bertambah 20 gram tetap 20 gram Begitu juga Bapak dan Ibu Kalau kita simpan yang namanya uang Ditabungan Bunganya 2,5 sampai 3,5 persen Dipus itu bunganya 5 sampai 15 persen Tapi sudah jarang Sekarang dipus itu rata-rata di Indonesia 6 persen per tahun Sekali Yes, yes Ya Jadi Bapak dan Ibu Kalau kita punya uang Mendingan alihkan ini dengan emas Contoh kita punya ada dipus itu Sebanyak 300 juta Maka uang 300 jutanya ini Kita bulat-bulatkan semuanya nih Jadikan emas batangannya Antap Biarkan dengan nilai 300 juta Maka Sesuai dengan kenaikan harga emas 30 sampai 50 persen per tahun Keuntungan di 4 emas ini Sudah mencapai 150 juta Simpan turut di emas Sampai di 4 tahun Keuntungannya mencapai 600 juta Jadi Bapak Ibu Enakan mana nih? Simpan di deposito Atau simpan di emas Simpan di Keputangan dong semuanya Surah melalui 4 tahun Sudah terbuka pola pikirnya tentang emas Ya Sekarang saya kasih tahu Bahwa konsep ini Jika kita beli emas di harga rendah Kita simpan-simpan turut Nanti kita jual di harga tinggi Istilah ini disebut Bergebun emas Ya Nah sekarang kita mempunyai istilah yang baru Namanya panen emas Panen emas ini tetap menggantik sistem yang lama Bergebun emasnya Tapi emasnya tidak kita simpan di rumah Emasnya kita simpankan ke bank syariah Keluar uang dari bank syariah Uangnya kita masukkan ke panen emas Masuk ke SK Dapat 10% per bulan Maka keuntungannya sudah pasti kita dapat 30 juta per bulan Panen terus nih emasnya sampai dia 1 tahun Keuntungannya 360 juta Terus lakukannya panen sampai 4 tahun Keuntungannya sudah mencapai 1,7 miliar Sekipunan pokoknya tambahan 300 juta Maka untungan mana Bapak dan Ibu? Ya Ya kita tawarkan 2 konsep Ya Kebun emas sama panen emas Mana yang menurut Bapak Ibu lebih untung? Kebunnya apa panennya? Kebunnya apa panennya? Tunggu tangan ya Bapak Ibu semuanya? Nah kita tahu lagi Ilmunya makin meningkat Sudah tahu tentang emas Tahu tentang berkebun emas Dan tahu ilmu tingkat paling tinggi di emas Ilmu panen emas Sekarang kita bahas ilmu yang paling tinggi Ilmu yang panen emas Kita nanti masuk ke iskim